La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah ma'lana Kita akan kedatangan tamu namanya bulan suci ramadhan Ibuku di kampung, kalau dia mau kedatangan tamu, maka dia segera berbenadiri Rumah dipel, spraynya diganti, gorden diganti, bahkan menu makanan pun lain dari biasa Bahkan dia bilang, potong kuayam, ada tamu mau datang Coba, Masya Allah Memang begitu mestinya kita dalam menyambut tamu, memuliakan tamu kita Nah insya Allah, dalam hitungan beberapa hari lagi Kita akan kedatangan tamu, yaitu bulan suci ramadhan Bulan suci ramadhan ini banyak sekali namanya Satu, bulan puasa Dua, bulan penuh ampunan Tiga, bulan penuh rahmat Empat, bulan dilipat gandakan segala kebaikan Lima, bulan ada di dalamnya, bulan yang lebih mulia Satu malam lebih mulia daripada seribu bulan Banyak-banyak, subhanallah Banyak sekali nama-nama bulan suci ramadhan ini Nah Untuk menyambut bulan suci ramadhan ini Apa yang mesti kita lakukan dan apa yang kita lakukan di bulan suci ramadhan Apa yang perlu kita lakukan persiapkan Zaman saya dulu masih sekolah Itu kalau di Makassar kalau mau bulan ramadhan Ada yang disebut minggu terakhir Minggu terakhir itu dia senang-senang Dia pergi ke pantai Tenggelam, terakhir betul Ada yang ambil band Elektron Nyanyi-nyanyi Bakar jagung Macam-macam Tapi Alhamdulillah lambat laun mulai hilang itu Maka Anak-anak milenial sekarang Dia gantilah dengan istilah Tarhib ramadhan Menyambut bulan suci ramadhan Cuma saya kalau cerama ini terganggu konsentrasi Kalau banyak anak-anak lari-lari Duduk Uh lari-lari sana Itu bedanya orang Kristen Itu orang Nasrani Kalau dia bawa anaknya ke gereja Dikasih duduk itu di sampingnya Duduk kau nak Dengar itu pastor pendeta cerama Khotbah Kalau kita Duduk Dia bilang mamaknya Pihak kau main nak Pergilah main itu anaknya Dan begitu ditanya Siapa anak itu Tidak ada yang mengakui Malu diakui anaknya Ya Yo bapak saudara-saudara sekalian Apa yang perlu kita lakukan Menyambut bulan suci ramadhan ini Yang pertama Kita harus mempersiapkan diri secara fisik Kenapa Ramadhan itu Puasa itu puasa fisik Puasa itu ibadah fisik Tidak bisa orang puasa kalau sakit Iya toh Maka harus persiapkan fisiknya Latihan dulu Orang kalau main bola kan latihan dulu bos Mau main putsal Tidak langsung masuk Main bola langsung Tidak Kenapa Keram kau punya otot Bisa jadi cedera ototnya Maka ada pemanasannya dulu Apa pemanasan sebelum masuk bulan suci ramadhan Maka dimulai dengan apa Kita puasa senin kamis dulu Memulai dengan puasa-puasa sunnah Supaya masuk ramadhan Tidak kaget perutnya Kenapa Dia sudah terbiasa Mulai latihan Nakap persiapkan fisik dulu Yang berikutnya Selain fisik kita persiapkan Kita persiapkan apa Ilmunya Datang disini Datang pengajian-pengajian begini Maka ada di sekalian Bacalah ilmu Baca kitab Supaya apa Masuk ramadhan kita tidak bingung Ada di remaja Belajar pikir Belajar mana yang memakrukan puasa Mana sunnah-sunnah yang lebih bagus Mana yang mengurangi pahala Puasanya tetap sah tapi kurang pahalanya Bagaimana hukumnya mimpi basah ketika siang hari Ini banyak-banyak saya lihat anak-anak milenial Anak-anak SEMA Ustaz Bagaimana hukumnya Kalau kita lagi puasa siang hari mimpi basah Ada tuh mimpi basah kalau siang tuh Iya Puasanya sah Dengan catatan Begitu bangun Langsung pergi mandi Bangun Langsung mandi Kalau mimpi Kalau kreatif sendiri Batal Batal puas aku bosnya Nah Itu harus ditahu semua itu Termasuk bapak-bapak Ada yang tanya Ustaz Ternyata kalau malam Boleh diberhubungan sama istri Ya boleh selama itu kau nikah Halal Yang tidak boleh siang Selesai sholat subuh Sampai maghrib Jangan kau coba-coba Kalau kau coba dekat-dekat istri Dan kau offside Kartu merah Apa dendanya Puasa kalau 60 hari berturut-turut 60 hari berturut-turut Kalau malam Boleh Maghrib sampai subuh Boleh Tiba-tiba ada bapak-bapak bilang Ustaz Kalau malam betul Boleh Boleh Masya Allah Ustaz Saya sudah 5 tahun Biar malam tidak juga Makanya belajar kau bos Nah itu semua penting Kita ketahui Ustaz Bagaimana kalau menalan ludah Pada saat puasa Itu waktu kecil kan Kita bilang Kalau menalan ludah batal Akhirnya kita meludah terus Kering tenggorokan Boleh kalau ludah Biar kau kasih keluar Keluar lagi Masuk lagi Keluar lagi Masuk lagi Boleh Yang penting kau tidak tambah Misalnya begini Tabah batal itu bos Kalau yang di dalam tenggorokanmu Keluar masuk Boleh Yang penting kau tidak jijik Keluar lagi Nah boleh kalau itu Bagaimana kalau sikat gigi Di bulan suci ramadhan Boleh Boleh Yang penting Jangan kau telan air Pura-pura sikat gigi Mamakmu bisa kau tipu Tapi Tuhan maha tahu Dia kalau ramadhan Dia kubur-kubur Tiga kali masuk Satu yang keluar Berarti dia kalau si dua ini Itu harus tahu ilmunya Semua harus kita tahu Bapak-bapak Ini ibu-ibu yang pengantin baru Harus tahu ilmunya Mandi junub Ada bilang ustad Katanya kalau ramadhan Mandi junub Begitu selesai Harus mandi junub Begitu selesai hubungan Suami istri Mandi junub Tidak Tidak harus ketika selesai Nanti mau Solat subuh baru Mandi junub Bukan puasa Yang mewajibkan kita Tidak mandi junub Tapi solat subuh Yang mewajibkan bapak Mandi junub Ada orang dia bilang Begitu selesai Mandi Saya bilang Eh capek kau itu bos Kepangantin baru Sudah buka Begitu Mandi kau Masih baik itu Kalau jam delapan Pulang tarawe Begitu lagi Mandi kau lagi Dua kali mau kau mandi Sekalinya mau tidur Jam sebelas Begitu Mandi lagi Bangun jam dua Begitu Mandi lagi Sekalinya mau makan sahur Begitu Mandi lagi Lima kali mandi Satu malam Mesek Jadi kapan mandinya Episode terakhir Nah ada juga Kalau misalnya Cuma Jangan kau ketawa Anak muda Ini rusak orang tua Ada juga yang Misalnya Malam Misalnya jam Sebelas Mau tidur Ya Kapan mandinya Apakah sebelum Makan sahur Jadi kalau bapak Makan sahurnya Jam dua Apakah mandinya Sebelum jam dua Tidak Bukan makan sahur Yang mewajibkan Bapak mandi Junub Tapi kapan Sebelum Solat subuh Jadi saya ulangi Solat subuh Yang mewajibkan Ibu bapak Wajib Mandi junub Bukan karena puasa Itu harus ditahu Semua Maka sebelum Masuk puasa Belajar Belajar Ya Persiapan secara Fisik Kemudian persiapan Ilmu Mendatangi majelis-majelis Mendatangi Kajian-kajian Tidak ada kajian Maka silahkan googling Cari kode youtube Cerama-cerama Cari Kalau ada perbedaan Pendapat Bandingkan lagi Menurut Ustadz Abdul Somad ini Menurut Adi Hidayat ini Menurut Halid Basalamah Begini Sudah itu Yang penting kau ikhtiar Sudah berusaha Mencari ilmu Kau ragu Ikti Solatlah Minta petunjuk Dan hidayah dari Allah Sudah itu Hakul yakin Jangan lagi ragu Ini sekarang kan Sudah banyak Ustadz-ustad kondang Iya toh Cuma jamaah sekarang Bukannya mengamalkan Ceramanya Pak Ustadz Dia jadi yuri Dia menjadi Tim penilai Wah Kalau ini cerama bagus Kalau ini bikin ngantuk Kalau ini jelek Kalau ini Memangnya kau menjadi festival Pencerama Amalkan ilmunya orang Bukan membanding-bandingkan Ya Nah Sebelum masuk Ramadan Berikutnya lagi Sebelum masuk Ramadan Apa yang perlu kita lakukan Cari musuhmu Cari bombe Apa sih Yang kau tidak bertutur sapa Musuh Gara-gara pilpres Satu dukun Jokowi Satu dukun Prabowo Betengkar di grup Akhirnya ketemu Tidak bagus apa Assalamualaikum Dia tahu Eh kalau saya Saya tunda dulu Salamku deh Karena nanti saya Bakuh hadapan Nanti selesai baru Assalamualaikum Padahal duduk samping Selama masih musuhan Minta maaf Kalau bapak Masih musuhan Masuk Ramadan Sah puasanya Tapi sayang-sayang Amal-amal Ramadannya Tidak dicatat Nanti dicatat di buku amalnya Setelah dia baikan Sama musuhnya Termasuk yang suami istri Itu di Sulawesi Ada orang Bertengkar Sama istrinya Gara-gara peda capres Ya Ibu Bapak-bapak yang pernah Sakit istri Minta maaf Minta maaf Sebelum masuk Ramadan Bagaimana cara Minta maafnya Jabat tangannya Senyum Pandang matanya Jangan jabat tangan Senyum kok bos Ada orang jabat tangan Mendakutkan matanya Kok tidak ikhlas itu Senyum Sudah itu apa Salawat kepada Nabi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Walai sayyidina Muhammad Berikutnya Sebut judulnya dosa Ibu Maafkan saya ibu Kata istrinya Kenapa pak Apa judulnya Tidak enak Saya ngomong sama kau ibu Sebut Kata ustaz dasar Terus sebut Tidak enak Betul Kok tidak apa Tidak apa Mohon maaf ibu Saya pernah selingkuh Devil istrinya Tidak apa Bang Saya maafkan Memang begitulah Makhluk biasa Namanya manusia Kadang kalah kita hilap Saya maafkan bang Karena dua bulan yang lalu Saya juga selingkuh Nah Selain itu Bapak ibu sekalian Maka selain ya Pertama Persiapkan ilmu Persiapkan fisik Bersilaturahim Selain itu Tidak